Presiden seperti apa sih yang Mas Anang ingin? Presiden seperti Mas Ganjar Pranowo, pasti. Yang seperti apa Mas? Ya pasti, kalau coba lihat Ganjar Pranowo tuh muda, keren, ganteng, sehat, pinter, membumi. Semua dipunya. Dan dia selalu solutif, dia selalu enjoy, bicara dengan kalangan apapun, dimasuk, kecerdasannya sudah tidak perlu dirakukan. Artinya bahwa dia sangat dibutuhkan untuk Indonesia yang macam-macam ini. Persiapan Mas Anang sendiri untuk menyalih, seperti itu? Apa itu? Persiapan Mas Anang sendiri untuk 2024, seperti itu? Ya, persiapannya hari ini hanya bagaimana Mas Ganjar menang. Makanya sampai ada ekstra Pak Ganjar, pergerakan kita, harapannya kita bahwa seniman harus mulai juga berani bicara tentang politik. Karena memang kebijakan bisa dibangun di politik. Jadinya bahwa setelah berganjar hadir, adalah ingin mengajak teman-teman yang silakan mau kemana, tapi harus berani menentukan dirinya untuk ikut involve dalam penentuan lima tahunan, ikut membangun kebijaksanaan. Sosok, sosok. Sosok, sosok. Sosok. Dalam arti ketika jenjang diizinkan umum, melajukkan jenjang yang lebih kesejahtera itu sendiri, anak-anak sendiri itu sendiri gimana Mas Ganjar? Arsi, Arsya, Aurel, Azriel semua mendukung. Tidak ada yang, oh gak usah lah, udah ngapain sih udah S2 kok, masa ilmu S3? Dia semua mendukung. Semua mendukung. Tapi dalam arti kan gak sia-sia ketika ilmu S1-S2-nya juga akhirnya sudah didapat? Dia dipunyain, dia minimal adalah bagaimana menyebarkan ilmu kepada anak-anak. Kalau itu nanti berguna buat orang luas, pastinya itu akan dipergunakan jauh. Dan ini juga jadi anak-anak berkaca dengan seorang bunda yang akhirnya mampu, walaupun usia tidak muda lagi tetap namanya peninggungan? Namanya mencari ilmu tidak boleh dibatiskan. Nah bunda sedih ngambil dirusan apa sih? Di S3 ini? S3-nya itu ngambil perempuan dan anak. Dia memang keterikatannya ke situ. Dan mungkin melaju nanti next 28 untuk ngikutin Jejak Mas Anang. Eh, 2009 yang ngikutin Jejak Mas Anang. Eh, Jejak Mas Anang yang pernah juga duduk di anggota Dewan. Ya kalau memang ingin dia berkiprah ke sana, ya kenapa gak? Kalau dia mau. Mas Anang kan nyalek lagi nih, izin ke Asanti susah gak? Gak sempet ada ketakutan gak? Kan waktu 2019 kemarin kan ada rame-rame. Dia minta kok aku masuk. Oh dia minta. Apa alasannya waktu itu bunda gue? Alasannya... Ya alasannya untuk berbuat membangun kebijakan publik yang baik. Kalau kita merasa kita ingin involve, kenapa harus takut? Sementara lanjut terus. Kan perjalanan ini melalui perjalanan publik yang tidak mudah. Makanya publik menguji juga kemampuannya aku seperti-seperti apa. Semua kan tak dibutuhan. Tapi keinginan dan keberanian terus kita berhati-hati pada Tuhan. Oral Azriel Atta, dukung mana ya? Baik yang mendukung Mas Anang juga maju lagi, dan bunda juga dengan kuliahnya itu juga ya? Semuanya mendukung. Mas Anang fokus untuk undang-undang permusikan lagi kah nanti kalau lolos masa? Kalau bicara nomenklatur yang aku perjuangkan, nanti memang itu yang ingin aku bersubangsi dan berikhtiar. Bagaimana nanti dalam luasnya kan adalah industri kreatif. Pastinya aku akan mencoba berikhtiar. Mas melihat 2024 kayaknya cari-cari banyak mati dari sisi musisi dan penyanyi. Bagus sebetulnya, karena infol politik semakin luas artinya Indonesia semakin maju dalam demokrasi. Yaitu yang kita harapkan selalu, bahwa semua elemen masyarakat yang merasa mampu ingin membangun kesejahteraan, kenapa harus berdiam diri? Bahwa ya kita harus berani sebenarnya. Mas Anang, ketika bunda kan lagi kuliah nih, dengan anak-anak ditinggal. Arsi sendiri gimana dengan kondisi update Arsi itu? Nggak apa-apa kemarin ditinggal. Yang penting pokoknya bunda bisa telpon.